Saya menanggapi merebaknya isu masih adanya praktek prostitusi di Hotel Alexis, Jakarta Utara. Dinas Pariwisata DKI meminta pihak Alexis memberikan bukti lewat kamera CCTV. Namun hingga sore ini, pihak Alexis belum terlihat datang ke kantor Dinas Pariwisata DKI. Hingga berita ini dibuat para wartawan yang menunggu di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sejak pagi belum melihat tanda-tanda kedatangan perwakilan foreplay Alexis untuk memberikan barang bukti berupa rekaman CCTV. Padahal sebelumnya, Dinas Pariwisata sudah menentukan tenggat waktu bagi pihak foreplay untuk memberikan barang bukti. Dinas Pariwisata juga belum bisa dimintai konfirmasi terkait permasalahan ini. Kami pun berusaha untuk langsung mendatangi pihak foreplay Alexis. Sayang tak ada satupun perwakilan dari foreplay yang bisa kami temui. Kami pun berusaha untuk melihat tanda kedatangan perwakilan dari foreplay. Menghilangkan prostitusi di ibu kota, salah satunya di Hotel Alexis adalah salah satu janji Gubernur Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Publik pun dibuat bertanya-tanya, benarkah prostitusi masih bercokol di Hotel Alexis? Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu konfirmasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, serta koordinasi dengan pihak foreplay Alexis. Tim Liputan Trans 7